Halo nakama dimanapun anda berada semoga baik-baik saja selamat datang kembali di Abimanyu 06 channel dan untuk yang baru bergabung silahkan untuk like dan subscribe channel ini agar terus berkembang teknologi terbaru dan canggih semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari semakin manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat membantu pekerjaan manusia maka semakin banyak juga teknologi-teknologi yang akan tercipta sehingga tidak akan ada yang tidak mungkin untuk menghadirkan dan menggunakan teknologi canggih di masa depan berbagai wujud teknologi terbaru dan tercanggih merupakan pemikiran manusia setelah melalui serangkaian proses yang tak singkat yang mana dalam proses pembuatannya memerlukan penelitian ilmiah dalam jangka waktu tidak sebentar untuk menghasilkan teknologi terbaru dan tercanggih di dunia berikut adalah beberapa teknologi canggih yang kami ketahui virtual reality atau VR adalah teknologi terbaru dan tercanggih mampu menciptakan simulasi simulasi yang dilakukan mirip seperti di dunia nyata seperti suasana saat Anda makan di sebuah restoran selain itu VR juga dapat disimulasikan di sebuah dunia yang benar-benar berbeda atau hasil dari imajinasi tak hanya dapat melihat layar, pengguna juga bisa tenggelang dan berinteraksi dengan dunia 3D sederhananya VR bisa mensimulasikan indera sebanyak mungkin seperti pendengaran, penglihatan, bahkan pensiuman kemudian selanjutnya adalah teknologi yaitu Robotic Process Automation, RPA teknologi terbaru ini digunakan untuk mengotomasikan tugas sehari-hari mirip dengan kecerdasan buatan nantinya RPA ini digunakan untuk mengotomasikan tugas yang berulang seperti menangani dan membalas email memproses dan menangani data bisnis teknologi terbaru satu ini banyak digunakan untuk mengotomatisasikan tugas dari karyawan tingkat rendah ke pejabat yang lebih tinggi selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT Internet of Things adalah teknologi terbaru dan tercanggih berupa jaringan yang terhubung satu sama lain dengan IoT perangkat mereka dapat berinteraksi dan berbagai data satu sama lain IoT juga memungkinkan koneksi antar perangkat yang berbeda IoT juga bisa melaksanakan akses dari jarak jauh misalnya Anda mengunci pintu mobil, Anda dari jarak jauh, memanaskan oven dan sebagainya Fitbit yang Anda gunakan untuk melacak jumlah kalori yang Anda bakar juga menggunakan teknologi IoT chip IoT yang disematkan pada mesin membantu bisnis untuk menilai kinerja mesin tersebut dan membantu dalam pemeliharaannya selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau AA kecerdasan buatan adalah teknologi terbaru dan tercanggih yang digunakan untuk melengkapi sistem komputer dengan kemampuan membuat keputusan seperti manusia ada pun tujuan dari Artificial Intelligence sendiri yaitu meniru kecerdasan manusia untuk melakukan beragam tugas yang kompleks seperti pengenalan pola, ucapan, ramalan, dan diagnosis medis Artificial Intelligence sendiri digunakan dalam aplikasi berbasis navigasi seperti Uber, asisten suara seperti Siri, layanan streaming video, perangkat IoT, dan di mesin pencari Google dan Bing banyak sekali manfaat adanya Artificial Intelligence ini diantaranya membuat prediksi bisnis, menjadwalkan kereta, hingga merancang mobil tanpa pengemudi sekian teknologi tercanggih yang kami ketahui jika ada salah kata atau pengucapan, mohon untuk di-share di kolom komentar dan jika menyukai video ini harap like terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati